Pasar tradisional tadi pagi itu sudah ada yang memperlakukan Rp14.000 Kalau di sebagian masih ada yang mengisi harga normal yang sebelumnya Rp20.000-Rp21.000 Ada pun kelangkaan yang dikatakan kelangkaan-kelangkaan terjadi Yang pertama disebabkan pola konsumen dari masyarakat kita yang membeli secara bersamaan dalam jumlah banyak Kira-kira kebutuhan minyak goreng Anda di rumah berapa liter? Katakan saya 5 liter biasanya 5 liter 1 bulan Terus kira-kira sampai hari ini sudah beli berapa liter? Saya sudah suruh suami, suruh anak, suruh saudara Sampai ada kabar kalau di supermarket kadang-kadang suami isinya sudah saling kenal ya Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa di acara podcast Buka Tutup Dan hari ini di studio podcast Buka Tutup Sudah hadir narasumber kita yang akan ngobrol santai bersama kita hari ini Beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Kita sapa dulu Bapak Arlin Arista yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabar di Pak Kadis? Alhamdulillah sehat-sehat di semua Alhamdulillah kayaknya air-air ini yang paling banyak dicari itu selain minyak goreng Pak Kadis kayaknya ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya berhubung bukan hanya di Kota Makassar Kayaknya semua tempat ini lagi langka minyak goreng ya Pak Kadis ya di seluruh Indonesia Nah yang ingin saya tanyakan ini Pak Kadis biar sahabat-sahabat podcast yang di rumah juga tahu Untuk di Kota Makassar sendiri bagaimana Pak saat ini ketersediaan minyak goreng yang akhir-akhir ini langka sekali ditemukan Ya jadi terkait kebijakan penetapan satu harga minyak goreng 14 ribu oleh pemerintah Maka 19 Januari kemarin diberlakukan satu harga di toko retail modern Selanjutnya menyusul ke pasar-pasar tradisional Ada pun kelangkaan yang dikatakan kelangkaan-kelangkaan terjadi Yang pertama disebabkan pola konsumen dari masyarakat kita yang membeli secara bersamaan dalam jumlah banyak Sementara pengadaan di subsidi itu baru pada toko-toko retail Sehingga kegembiraan Saya mengatakan ini kegembiraan masyarakat Antusias masyarakat untuk membeli Sehingga stok di toko-toko berkurang Yang kedua ini ke dalam rangka proses penyusiaan Distributor maupun gerai di toko itu Begitu juga di pasar tradisional Melakukan proses refraksi atau penyusiaan harga Itu mereka harus melakukan penghitungan jumlah stok yang ada Ada sebagian distributor yang melakukan penarikan untuk diganti Ataupun disesuaikan harganya dengan harga Rp14.000 tersebut Jadi untuk sekarang harganya sudah normal kah atau masih sama yang seperti dulu? Seperti apa Pak Kadis? Hasil pemantauan kita di pasar tradisional tadi pagi Itu sudah ada yang memperlakukan Rp14.000 Kalau di sebagian masih ada yang mengisi harga normal yang sebelumnya Rp20.000-Rp21.000 per liter Kalau di toko retail itu sudah semua memperlakukan Cuma ini yang dikeluhkan saudara-saudara kita, masyarakat kita itu Stoknya yang terbatas Stoknya yang terbatas Kalaupun ada itu stok dari minyak gorengnya itu harganya masih harga yang kemarin Nah itu seperti apa? Kalau di toko retail tidak? Di toko retail sudah wajib Rp14.000 Oke Pak Kadis Nah kalau untuk minyak goreng sendiri Terlebih dahulu itu dulu harganya di harga berapa Pak Kadis? Kalau boleh tahu? Minyak goreng itu sejak kuartal ketiga tahun 2021 itu berfluktuasi Bahkan sampai ke Rp23.000 per liter Mulai dari Rp18.000 sampai naik Rp23.000 turun berkisar ke situ Oke, nah apa memang stok yang kurang atau distribusi yang terhambat kendala? Atau seperti apa Pak Kadis? Kalau memang ada terhambat karena kendala itu kendalanya di mana Pak Kadis? Terus sebagai Kadis yang membawahi bagian ini Seperti apa Pak Kadis menyikapi hal itu? Memang terkait dengan komoditi minyak goreng ini Merupakan salah satu komoditas yang berfluktuasi harganya Karena menyangkut bahan minyak goreng itu sendiri dari CPO, sawit mentah Ini yang mengalami kenaikan secara global bahkan sampai dua kali lipat Ini menyebabkan kenaikan harga Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan tersebut Memberikan subsidi kepada produsen minyak goreng Sehingga produksi-produksi minyak goreng disalurkan ke distributor itu harganya tetap Nah Pak Kadis ini kan yang terjadi saat ini Yang sering kita temui atau jumpai di supermarket-supermarket Walaupun harga katanya sudah kembali normal Di harga Rp14.000 seperti tadi Pak Kadis katakan Yang terjadi pada saat kita ingin membeli Kenyataannya stoknya itu tidak ada sama sekali Nah seperti apa itu Pak Kadis? Maka pemerintah juga telah menjamin Stok ketersediaan minyak goreng itu cukup Termasuk dalam proses subsidi yang dijadwalkan selama enam bulan ke depan Ini stok kebutuhan sudah diukur, sudah dilakukan analisa Kebutuhan minyak goreng masyarakat kita itu dari sisi produksi itu cukup Begitu juga dengan subsidi yang diberikan mencapai ke 250 juta liter per bulan Ini kalau dihitung sampai enam bulan itu dia 1,5 miliar liter Itu mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Namun yang terjadi tadi saya sudah katakan Pola konsumsi atau pola pembelian dari masyarakat kita Sempat saya ngadat tanya-tanya ini Sama masyarakat kita Termasuk juga sama teman-teman dari media Saya tanyakan kira-kira kebutuhan minyak goreng Anda di rumah berapa liter? Katakan saya 5 liter, biasanya 5 liter 1 bulan Terus kira-kira sampai hari ini sudah beli berapa liter? Saya sudah suruh suami, suruh anak, suruh saudara Sudah ada kabar kalau di supermarket kadang-kadang suami itu sudah tidak saling kenal Padahal kebutuhan yang digunakan secara reguler di rumahnya tidak seperti itu Tapi karena ada kepanikan Jangan sampai katanya nanti stoknya habis Begitu juga harganya akan naik Di sinilah pemerintah kami melalui Dinas Perdagangan Kota Makassar Kebijakan dari Kementerian Perdagangan ini kita himbau kepada masyarakat Berikan edukasi bahwa kita pemerintah menjamin harga Itu kebijakan harga berlaku dalam solusi jangka panjang Dalam 6 bulan ini tahapan ini 6 bulan Begitu juga stok ketersediaan dijamin Dari situ distribusi juga Kita sudah melakukan koordinasi pertemuan dengan para distributor Tadi pagi semua distributor minyak goreng Baik nasional maupun lokal itu kita distribusi Mereka juga menjamin untuk melakukan penerapan kebijakan ini Sesuai dengan aturan dan ketentuan Bahkan mereka meminta ketika mereka menyalurkan ke pasar-pasar Tradisional toko kelontok Agar dia baru memberikan barangnya Kalau pedagang itu memberikan pernyataan Siap dengan menjual Rp14.000 Ini nanti semoga setelah berjalan Nanti harganya bisa secara stabil Ini kan kemarin harga minyak goreng sempat naik Terus kembali turun Nah ini kabarnya harga minyak goreng kembali naik lagi Salah satu alasannya karena kelangkaan minyak goreng itu sendiri Nah seperti apa itu Pak Kadis? Ya ini tadi saya katakan Kalau proses kebijakan ini melalui subsidi Yang disubsidi itu produsennya Yang disubsidi produsennya Jadi produsen ini ketika harga bahan mentem mereka berfluktuasi Sudah dilakukan pengukuran Yang membuat harga naikan itu tadi dari tingkat produsennya Biaya produksinya gimana Begitu juga ada hambatan-hambatan didistribusi Begitu juga ketiga kalau ada permainan-permainan Dari spekulan-spekulan yang memulakan penumbunan Nah seandainya ada permainan seperti apa menyikapinya Pak Kadis? Kita juga koordinasi tadi dengan distributor sebelum-sebelumnya Dengan pihak kepolisian Bahkan dari Ditkrim Suspolda Sulsel Di Subdirektur Industri dan Perdagangan Nah ini sudah dengan tegas Peraturan Menteri Perdagangan 3 di 2022 Itu ada sanksi administrasi sampai penutupan Bahkan ini bisa masuk ke undang-undang perdagangan Nah ini masuk ke para penegak hukum Dan distributor sudah mau melakukan Ini kebijakan ini semuanya siap untuk melakukan Cuman memang butuh penyesuaian Tapi sejauh ini di Kota Makassar adakah ditemukan permainan-permainan Yang membuat akhirnya minyak goreng menjadi langka di Kota Makassar? Belum Kelangkaan minyak goreng di Kota Makassar ini Saya ulangi kembali bahwa Tadi dari pola konsumsi Kedua proses distribusi Distribusi ini memang agak menurun Agak menurun distribusinya ke gere-gerei Jadi kuota yang dari produsen itu Memang sudah reguler, sudah ditetapkan Jadi bukan karena adanya kesengajaan ke permainan ya Pak Kadisian? Ini mereka harus melakukan penyesuaian Menghitung daripada stok-stok mereka Untuk dilaporkan ke produsen Bahwa stok mereka ini sekian Ini yang harus dilakukan penyesuaian harga Nah kita harus melakukan kesimbangan ini Mbak Antara produsen juga dengan konsumen Bisa juga kita langsung saja bahwa Biar saja produsennya itu berpikir untuk Mengurusin dia punya modal Mengurusin dia punya laba dan sebagainya Jadi kembali lagi masyarakat juga perannya dibutuhkan disini ya Pak Kadisian Jangan sampai panik membeli barang-barang yang semestinya Semua stoknya itu cukup Cuma karena kepanikan sesaat Yang membuat akhirnya kelangkaan terjadi Untuk punya goreng ya Pak Kadis Nah ini kan juga tidak menutup kemungkinan Kedepannya sembako atau bahan pokok lainnya Akan terjadi kelangkaan Nah apalagi menjelang Ramadan ya Pak Kadis Nah seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah kota Makassar sendiri Pak Untuk mengantisipasi hal tersebut? Pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas perdagangan kota Makassar Dimana kita melakukan tugas-tugas Termasuk urusan perdagangan Di bidang stabilitasi harga Stok dan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting Ini kita lakukan secara rutin dan berkala Setiap pekan kita melakukan pemantauan harga Koordinasi kepada distributor-distributor Dan apabila terjadi fluktuasi-fluktuasi Terutama kepada komoditas volatile food ini Yang fluktuasinya ini cepat naik ataupun turun Seperti cabai, beras, telur Komoditas-komoditas yang seperti itu Itu kita lakukan langkah-langkah intervensi Melalui kajian ataupun rumusan tim pengendali inflasi daerah Kita dapat melakukan baik operasi pasar khusus Operasi pasar reguler Begitu juga pasar murah Terhadap komoditas yang mengalami fluktuasi harga Ini kita jadwalkan ini Senantiasa jadwalkan Kalau semua kabupaten kota Ini merupakan program Program dalam rangka pengendalian inflasi Terkait operasi pasar maupun pasar murah Oke, jadi dipastikan tidak akan ada kelangkaan Untuk bahan baku yang lainnya ya? Kita senantiasa melakukan pemantauan Karena komoditas yang volatile food ini kan Faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak Ada yang mengaruhi faktor cuaca Cabai itu berpengaruh ke faktor cuaca Begitu juga beras dan sebagainya Sain faktor cuaca, faktornya apa lagi Pak Tadis? Ya, faktor produksi itu sendiri Seperti beras, telur Kemarin ayam ras Kami koordinasi cari tahu tentang Kenapa naik harga ayam Ternyata banyak saudara-saudara kita yang peternak ayam ras itu Tanda kutip menutup usahanya Semasa pandemi COVID-19 Karena memang permintanya menurun Akhirnya mereka usahanya tutup Sehingga produksi untuk sekarang ini terbatas Sehingga harganya naik Seperti ini Oke, baik Pak Tadis Nah, kembali lagi kita membahas minyak goreng Pak Tadis Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak? Hasil pemantauan atau sidak yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Makassar Adakah ditemukan perbedaan harga antara supermarket Ataupun pasar-pasar tradisional nih Pak? Kalau di toko retail modern Baik yang merupakan jaringan retail Maupun toko modern lokal Yang ada di Kota Makassar ini Sudah memperlakukan harga Rp14.000 Rp14.000? Yang belum itu memang di pasar-pasar tradisional Belumnya itu karena apa Pak Tadis? Ya ini memang mereka diberikan waktu untuk penyusuhan Jadi keputusan untuk penetapan kebijakan satu harga itu Memang baru ditetapkan di toko-toko retail dan sualayan modern Diberikan waktu selama apa mungkin? Ini satu pekan Saja 19 Januari kemarin Seharusnya kemarin 26 Januari Semuanya juga di pasar tradisional Ini sudah ada yang melaksanakan Ada yang belum Ada yang belum Kenapa? Tadi tergantung dari penyusuhan harga ke sales-salesnya ini Ke para sub-distributor Yang menyalurkan barang kepada mereka Para pedagang kita ini kan beda dengan di toko retail Yang merupakan satu manajemen Kalau pedagang-pedagang kita ini dia kadang membeli barang dengan secara cash Sehingga dia harus melaporkan berapa sisa stok yang belum terjual Sejak 19 Januari tersebut untuk dilakukan penyusuhan harga Dengan cara seperti itu apakah menjamin Pak? Ini efisien untuk menstabilkan harga minyak goreng yang ada di pasar tradisional? Ya ini merupakan langkah pemerintah Dengan memberikan subsidi Jangankan di kota Makassar Diharapkan di seluruh Indonesia ini stabilitas harga minyak goreng ini dapat terpenuhi Nah mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah juga masih banyak yang belum tahu nih Pak Program-program kerja yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Seperti apa sih Pak? Kedepannya apa saja sih yang akan dilakukan nih? Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kota Makassar? Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Di bidang perdagangan dan perindustrian Ada beberapa urusan yang kita lakukan Yang pertama yang kita laksanakan terkait dengan sarana dan persarana perdagangan Nah ini kita lakukan bagaimana sarana-sarana perdagangan kita ini lebih memenuhi Apa namanya daripada masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli Berikutnya juga kita terkait di stabilitas harga barang kebutuhan pokok Berikutnya standarisasi dan perlindungan konsumen Ini perlu juga para pemirsa semua Bahwa Dinas Perdagangan kita juga melakukan koordinasi dengan Badan penyelesaian sengketa konsumen Terkait dengan adanya permasalahan Begitu juga terhadap perlindungan Terhadap bagaimana alat ukur, timbangan Begitu juga merek, kemasan Jadi sebelum sampai ke konsumen itu semuanya diperiksa kembali ya Pak ya Dan dipastikan ini sudah layak dan sudah cocok Bisa di jual langsung ke konsumen Kita lakukan koordinasi-koordinasi tersebut Berikutnya juga di pengembangan usaha ekspor-impor kita lakukan pengembangan Oke, nah sejauh ini Pak seperti apa sih pembangunan pasar tradisional di Kota Makassar? Kita ada 18 pasar tradisional Ini kita melakukan upaya 18 pasar tradisional itu letaknya di Kota Makassar Di mana saja Pak kalau boleh tahu Ada pasar Mandai atau pasar Sudiang itu disana di Mandai Terus ada pasar Cendrawasi, Sambung Jawa Ada pasar Terong Ada 18 pasar kita ini, pasar tradisional Yang kalau pengelolaannya itu berada pada perusahaan umum daerah Makassaraya, pasar Makassaraya Namun dalam hal koordinasi terhadap sarana dan pasar perdagangan itu Merupakan tugas dari kami Bagaimana proses atau pelaksanaan-pelaksanaan usaha di lokasi sarana dan perdagangan itu dapat berjalan dengan baik Oke, untuk pembangunannya sendiri di Kota Makassar, pasar tradisional seperti apa Pak? Ada kan nanti ke depannya mungkin akan dibangun lagi yang baru pasar tradisional atau seperti apa Pak Kadis? Ya, kalau pasar tradisional ini kita sesuai dengan petunjuk dari Bapak Wali Kota Dengan Ibu Wakil Wali Kota Kita melakukan revitalisasi terhadap pasar-pasar yang sudah ada Rata-rata kita itu sudah mempunyai bangunan-bangunan pasar Ini yang kita melakukan revitalisasi Lalu bagaimana tadi membuat pasar-pasar tersebut Merupakan pasar kalau dari Bapak Wali menyampaikan Kita membuat smart pasar Smart pasar Smart pasar itu sampai ke digitalisasi pasar Digitalisasi pasar di pasar juga itu kita menyediakan daripada Dari apa namanya Pasar-pasar digital Kalau perlu di setiap pasar ada tempat podcastnya Ada tempat podcastnya Para pelanggan, penjual Ini kita sudah di pasar kampung baru Kita sudah peleting project Digitalisasi pasar melalui baruga pasar Itu sudah diapresiasi di tingkat nasional Luar biasa ya Pak Nah Pak, sejauh ini nih Pak Apa sih tantangan terbesar Bapak berada di kursi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Kalau secara pribadi saya harus banyak belajar Karena urusan teknis di bidang perdagangan ini Merupakan urusan pilihan Jadi urusan pemerintahan itu ada namanya urusan wajib Ada urusan pilihan Selama ini saya berkesimpun di urusan wajib Di pemerintahan umum Koordinasi tentang pemerintahan umum Banyak berada di kewilayahan, di kelurahan, di kecamatan Tiba-tiba masuk ke urusan teknis Di undang podcast ini saja Mbak Saya baca itu beberapa buku, beberapa literatur Untuk masuk ke sini Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi saya Untuk menambah pengetahuan Menambah wawasan di bidang urusan perdagangan Baik, jadi tantangannya seperti apa Pak? Insya Allah semuanya gak dianggap tantangan ya Pak Ya dengan dikungan kita semua Teman-teman, baik media, masyarakat, pers Lingkuan internal pemerintah kota Support daripada pimpinan Maka mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan baik Nah, untuk kedepannya seperti apa Pak? Program prioritas dan strategi kedepannya Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Terkait dengan urusan perdagangan Yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar Maka kita membuat rincian atau turunan Daripada program prioritas Bapak Wali Kota Dengan Ibu Wakil Wali Kota Di mana ada tiga misi yang Diluncurkan oleh pemerintah kota Makassar Yang pertama terkait revolusi SDM Dan percepatan reformasi burokrasi Maka kita melakukan pemetaan terhadap kebutuhan skill training Skill training ini kita lakukan begitu juga kerjasama dengan dunia usaha dengan industri Untuk peningkatan SDM-SDM skill training ini bagi para pengusaha maupun startup Startup pemula ini Wira usaha muda Untuk melakukan pengembangan usahanya Berikutnya terkait di Kegiatan Pendaftaran dan perisinan Perisinan ini Sekarang melalui Perusahaan Terkait isian Seperti apa standar perisinannya Pak? Perisinan ini sekarang Ada namanya kita dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Dan perisinan itu sekarang memasuki sistem online Namun dari tingkatan-tingkatan perisinan itu Ada yang berbasis risiko Risiko rendah, sedang, dan menengah Ini yang ada kajian-kajian teknis atau syarat-syarat teknis Yang dilakukan peninjauan-peninjauan terhadap syarat-syarat teknis perisinan tersebut Seperti apa itu Pak? Syarat-syarat teknisnya? Ya kalau sebagai contoh misalnya di pergudangan Memang melalui OSS ini Namun ada kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan Yang mengatur tentang bagaimana terhadap klasifikasi gudang tersebut Ini yang kita melakukan peninjauan lapangan Oke Pak Nah kalau untuk pedagang-pedagang kecil sendiri Pak Seperti apa upaya dilakukan atau bentuk perhatian Ataupun program yang dilakukan Pak? Untuk pengusaha ataupun pedagang-pedagang kecil yang ada di kota Makassar Bapak Wali Kota Makassar dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar melalui program puritasnya Ini kita mengembangkan 5.000 lorong wisata dan lorong garmin Dari situ pengembangan terhadap usaha-usaha kecil maupun industri kecil Kita arahkan ini berbasis lorong Jadi dalam satu lorong itu kita melakukan identifikasi-identifikasi Terhadap pelaku-pelaku usaha terhadap pelaku-pelaku usaha industri kecil rumah tangga Kita lakukan pengembangan mulai daripada pembinaannya, pelatihan Kita sekiranya nanti ada hal-hal yang dapat dikembangkan melalui penyediaan bahan maupun peralatan Begitu juga kita bantu memfasilitasi dalam sertifikasi Baik sertifikasi halal, PIRT diarahkan ke Dinas Kesehatan Selanjutnya melakukan pengembangan terhadap promosi dagangnya atau penjualannya Jadi itu semua dibantu di Dinas Kesehatan dan Pedagangan? Itu merupakan bagian tugas kami untuk melakukan kerjasama dengan semua satuan kerja perangkat daerah bahkan instansi Maka ini membutuhkan dukungan dari pelaku usaha itu sendiri Membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama wujudkan daripada program-program tersebut Jadi kalau mau usaha jangan takut sekarang Pak ya Insya Allah dibantu semuanya sama semua SKPD yang terkait Pak ya Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak untuk ke depannya langkah-langkah pemerintah Kota Makassar Untuk menjamin ketersediaan bukan hanya minyak goreng Namun juga bahan pokok yang ada di Kota Makassar seperti apa Pak silakan Setiap pekan kita melakukan pemantauan terhadap harga Kita ada tim pengendali inflasi Pemerintah Kota Makassar juga mempunyai smart track inflation control Ini merupakan inovasi dari pemerintah Kota Makassar Yang kemarin sudah diapresiasi di Indonesia Di apa namanya Inovasi Government Award Salah satunya dengan ada 10 track smart track inflasi Kita melakukan koordinasi dengan instansi untuk pelaksanaan Apabila ada komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan Kenaikan baik Pak Nah mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat podcast yang ada di rumah Pak Di tengah kelangkaan minyak goreng ini Pak Dengan antusias yang begitu luar biasa masyarakat Kota Makassar Sampai mungkin memborong semua minyak goreng yang ada di supermarket Ataupun pasar tradisional silakan Pak Yang pertama mari kita melakukan edukasi Baik kepada diri sendiri, kerabat, keluarga Terhadap pola konsumsi atau minyak goreng tersebut Kedua bahwa pemerintah menjamin harga dan ketersediaan cukup Untuk kebutuhan masyarakat Yang berikutnya kepada para distributor, penyalur maupun pedagang Mari kita lakukan kebijakan ini dengan baik Sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Jadi jangan lagi panik di insya Allah Langsung dijawab sama kepala dinas perindustrian dan jual perdagangan Kota Makassar Dan pasti dipastikan stok yang ada di Kota Makassar itu insya Allah aman Sampai nantinya bulan Ramadan Seperti itu ya Pak Kadis ya Oke terima kasih Pak Kadis sudah mau mampir hari ini di studio kita Sudah mau berbagi dengan sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Terima kasih untuk waktunya Pak Kadis dan untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya untuk di-share, di-like dan juga jangan lupa di-subscribe Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton